Halo guys, selamat datang kembali di Archive Ori Kali ini saya akan share fitur dari Android 10 yang sangat menarik dan pasti kalian suka banget jika kalian suka main game ataupun nonton film di HP dan ingin merasakan layar yang lebih gede, lebih puas, dan lebih lega aja maka satu fitur ini sangat bermanfaat bagi kalian, yaitu fitur transmisi layar HP ke Smart TV Yap, fitur ini sangat-sangat menarik untuk kalian coba Penasaran seperti apa? Cek video berikut Oke guys, disini sudah ada 2 smartphone Sebelah kanan ini ada Samsung A51 dan di sebelah kiri ini ada Nokia 5.3 Kedua HP ini sudah menggunakan Android 10 dan disana ada Smart TV dari LG Oke, kita langsung coba yang Nokia 5.3 dulu Nah, caranya cukup mudah guys Kalian tinggal geser panel notifikasi seperti ini Nah, sampai muncul seperti ini Kalian pastikan wifi ini nyala Tapi tidak butuh jaringan guys, jadi kalian nggak perlu internet ya Cukup nyala aja, tinggal geser ke sebelah kanan Disini ada transmisi layar, kalian tinggal aktifkan Nah, sambil nunggu, nah seperti ini Disini bakal muncul nama dari Smart TV-nya Disini kebetulan LG WebOS TV Oke, kita langsung pilih aja Seperti ini Yap, dan tunggu disana Nah, seperti itu Nokia 5.3 meminta berbagi layar Oke Yap, seperti itu guys Nah Bisa diperhatikan Dan Ini juga Tidak ada delay yang bikin kita bete guys Jadi Cukup responsif Seperti ini Oke Kalian juga bisa terapkan Rotasi otomatis Hup Yap Nah guys Wuh Mantap nggak tuh Bisa tampil gede Yah Tuh Nah gitu guys Ini fitur yang Sangat berguna banget Dan asik Untuk dinikmatiin Waduh Oke Kalian juga bisa nonton Youtube Nonton Video Dari sini Dan Asiknya lagi Speakernya Audionya itu Bukan Pakai Dari HP-nya Tapi Menggunakan audio Yang di Smart TV Wah itu Mantep banget itu Jadi kita Contoh nih Motor video Oke Mungkin digedein aja ya Suaranya Biar Jelas Oke Suaranya Tinggal menggunakan remote Kita gedein Wih Tuh guys Nikmat nggak tuh Nah Sekarang kita beralih ke Yang Samsung A51 Nah Di Samsung A51 ini Agak beda guys Jadi dia karena memang Sudah menggunakan Apa ya Software overlay Sebagai Samsung Xperian Yaitu One UI Nah Namanya juga beda ya Disini Disini itu Namanya Ini guys Kalian tinggal Geser ke kanan Dan disini ada Smart View Seperti ini Nah Karena sudah di custom Kayaknya sama Samsung ya Jadi tinggal kalian aktifkan Smart View Seperti ini Dia bahkan mencari Nah disini akan muncul Nama dari Smart TV-nya Tinggal pilih Set Oke Ini ternyata Kita mulai sekarang Sip Oke Disana bakal Minta Diverifikasi Karena sudah digunakan oleh Nokia 5.3 Jadi kita Iya aja Seperti itu Kakak nampil Yap Tuh guys Ya Tetap kan Dan bedanya Dengan Nokia 5.3 tadi Kalau di Samsung ini kan Mungkin karena sudah Di custom ya Jadi dia Banyak pilihan guys Disini ada Icon ya Icon dari Smart View-nya Nah seperti ini Kalian tinggal Klik Maka muncul di bawah Tuh Ada banyak Option ya Kalian juga ada Setting disini Nah untuk menampilkan Biar tampilan itu Penuh di Smart TV-nya Kalian tinggal pilih Rasio Aspek Ponsel Nah disini kalian Tuh Ada pilihan Layar penuh pada ponsel Layar penuh pada perangkat Tersambung Oke kita pilih Layar penuh pada perangkat Tersambung Biar di Smart TV-nya Kelihatan full layar Sip Oke Kita Contoh sekarang Ini IG Sip Tuh Hup Wih Benar-benar Tidak ada delay ya Tuh Oke Dan kita juga Tes YouTube Sip Kita landscape Oke kita aktifkan Landscape Rotasi otomatis Ya seperti itu guys Tampilannya Tuh Oke 178 Nah ini merupakan Polygon Primer 5 Versi 2020 Nah ini Tasta tertinggi Dari seri Primer Sebenarnya Saya tuh Pengen sepeda Yang Banyanya itu Gede ya Gimana guys Asik kan Oke guys Seperti itu Penampilan dari Transmisi layar HP Ke Smart TV Nah Keren bukan? Mantap bukan? Yap tentunya Karena Menonton film Atau main game Di layar kecil Ya pasti Mungkin ya Sebagian orang Ya udah cukup lah ya Tapi sebagian orang juga Banyak yang merasakan Kurang lengga Kurang asik gitu ya Jadi dengan Fitur ini Kalian bisa Menikmati layar gede Seperti itu Apalagi tanpa Software pihak ketiga ya Jadi cukup Memanfaatkan fitur Yang sudah ada Seperti itu Oke Demikian Fitur menarik Dari Android 10 Like video ini Jika kalian suka Share dan subscribe Jika belum Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Sampai jumpa